Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel saya Arief Rizky di video kali ini saya membuat perjalanan perjalanan tentang Bandar Sandakan jadi saya mau kasih tunjuk pada kamu orang tentang Bandar Sandakan disini dari library saya ini dari library menuju ke Bandar Sandakan dia punya jarak tidak jauh ya mas bro tidak jauh dari nanti saya akan kasih tunjuk dimana itu jalan 2 jalan 3, jalan 1 penting mas hubble mall oke mas bro oke nah ini eti library setelah banyak kereta oke jadi kalau kamu untuk kamu orang yang belum tahu di jalan 2 itu yang mana tonton video ini sampai habis ya mahasis mas bro oke oke let's go oke untuk di sebelah kanan saya seberang jalan ini pasar malam ya jadi kalau malam ramai itu untuk orang yang jual-jual sekitar jam 4 petang sampai jam 1 malam gitu namanya pasar malam sandakan oke untuk kamu orang yang mau masuk kanan jangan terus ikut jalan lurus ya ikut yang jalan sebelah kiri kalau mau masuk kanan nah kecuali kalau mau jalan lurus terus kita ikutlah yang jalan sebelah tuh kalau mau masuk kanan kena ikut sebelah sini sebelah jalan kiri nih kalau mau ikut jalan lurus tuh boleh juga sampai juga tuh bikin bandar sandakan tapi saya mau kasih tau sama kamu orang dimana itu tembok tembok nih siring pantai ya jadi kalau disitu malam kadang ada yang untuk apa ya yang orang peniaga-peniaga pasar malam gitu pakai kenopi-kenopi gitu rame kalau malam dan kalau tembak bulan ramadhan disitu ada ada bazar ya dibuat bazar disitu oke nah disini kita lempas nah disini nih mas bro tembok sinilah tembok sandakan untuk melepak-lepak kalau malam nah disinilah tempatnya cantik siring pantai eh sering pantai lah pula nah sering laut oke mas bro jadi untuk malam disini kadang ada untuk dikasihkan nopi-nopi ya untuk berjualan sebelah jalan tuh iya sebelah jalan rame itu orang jual-jual bandel makanan saya bakar dan untuk bazar ada sebelah sini kalau untuk bazar ramadhan setiap bulan bazar ramadhan setiap bulan kuasa ya disini lah sepanjang laluan nih dari tadi bulatan tuh sampai pigi sini bulatan nih sebelah sana lagi nah di sebelah kanan saya ini bejabatan custom ya untuk kamu orang yang mencari obat-obat ada itu permasika di headstool nah itu obatnya oke lah murah lagi untuk membeli obat permasi nah sebelah kanan saya sebelah kanan saya ini genting mas ya nah yang ini masih jalan satu ini jalan satu namanya oke kita masuk sebelah kiri dulu lah untuk pigi jalan dua ada apakah di jalan dua itu mari kita tengok lah saya pun tak pasti apa yang ada di jalan dua itu asal sebut nama sandakan ada orang bilang pigi jalan dua aduh kita masuk sini lah ini jalan dua juga ini oke terima kasih bagi laluan nah ini jalan dua inilah keadaannya nah itu sebelah depan itu pun jalan dua juga ya jadi kita masuk sana dulu pigi sana dulu kita harus lurus ya disini lurus dulu baru U-turn hop sekejap sekejap nah ini kawan saya ini depan nah ini kata telepon ghost repair apa ghost repair jadi memperbaiki telepon nah disini kalau kita mau U-turn kita lepas sini sekejap mana jalan dua itu ini eh bukan 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 itu jalan tiga nah ini jalan besar ini pun jalan dua juga ya mas bro nah ini jalan dua juga kita pigi yang jalan dua yang sebelah sini nah disinilah keadanya jalan dua itu cuma disini saya nampak banyak penginapan ya macam ya penginapan penginapan bilik ya sewa bilik aduh nah ini sewa bilik di atas itu sewa bilik lagi nah itulah inilah jalan dua mas bro siapa yang belum tahu tuh ini jalan dua sandakan nah itu dapat depan itu pun jalan dua juga lah tapi kita masuk sinilah saya mau kesini nampak tuh pasar pasar besar sandakan ada sayur-sayur di bawah ada sayur-sayur ikan masin kan wilis ada di bawah ayam ikan ada kalau mau ada kain baju di atas sama makanan ya makanan pun di atas juga itu belakang tuh tempat loading-loading ikan ya mas bro itu masuk sana itu tempat loading-loading ikan begitu kalau jam 2 pagi wah banyak ikan tempat mas bro kapal-kapal sampai banyak ikan murah-murah lagi mas bro oke untuk kamu orang yang mau masuk parking tempat habu mall masuk sini ya tempat parkingnya masuk sini terus masuk sana lah pergi atas itu ada warung bakso solo orang jawa mas bro berjaya dia di malaysia nah itu lagi ada 2 bakso ini ada 2 jawamanya hari-hari ramai orang tuh mas bro tapi syukur alhamdulillah ada satu bangsa saya ini maju di sini kerantauan ini jadi syukur lah juga saya tumpang gembira lah juga oke lah saya mau parking di sebelah kfc sini ya mas bro inilah kfc mas bro yang di bandar sandakan yang di pusat ada pun di batu 4 di batu 8 ada juga kfc oke sekian dulu ya mas bro video untuk kali ini terima kasih ya yang menonton sampai dari awal sampai habis mas bro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati